Salah satu program pemerintah kota Gorontalo untuk membangun, yakni kota tanpa kumuh, saat ini memasuki proses pemetaan wilayah. Wali kota Gorontalo Martin Taha mengatakan ada tiga kelurahan yang dijadikan lokasi kota tanpa kumuh tersebut, yakni kelurahan Limbau, kelurahan Ipilo, serta kelurahan Biau dengan anggaran mencapai 14,5 miliar rupiah. Kota tanpa kumuh mau akan dilaksanakan dan tendernya mulai pertengahan bulan kuasa ini, maka mereka melihat dari dekat bagaimana kesiapan lokasi. Sejak dicanangkan, kita sudah siapkan lokasi itu dengan sebaik-baiknya. Ada tiga lokasi, yaitu di lokasi Limbau, Sat Limbau, kemudian di Vilo, dan di Biau. Lokasi-lokasi itu sampai besok mereka akan melakukan peninjauan dan pemetaan dengan anggaran kurang lebih 14,5 miliar. Sebelumnya, tiga kelurahan tersebut menjadi prioritas proyek kota tanpa kumuh dikarenakan daerah ini sangat kumuh dan harus dibenahi. Sementara untuk masyarakat yang wilayahnya termasuk dalam proyek pembangunan akan direlokasi sementara di rusun yang telah disediakan oleh pemerintah.